Pemadam kebakaran Diduga api berasal dari kebocoran tabung gas LPG ukuran 3 kg Dari salah satu rumah karena sempat terdengar suara ledakan hebat Kalau menurut keluarga sekitar dari kompor Ada kompor Ada kompor Ada kompor Korban untuk saat ini tiba luka bakar Satu sesak nafas Selain meluluh lantakan sedikitnya 7 rumah semi permanen Amukan si jago merah juga menakibatkan 3 warga mengalami luka bakar di beberapa bagian tubuh Dan satu warga alami sesak nafas sehingga harus diberikan bantuan medis berupa oksigen dan suntikan infus Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainews melaporkan Puluhan ribu warga dari berbagai daerah menghadiri aksi bela Palestina Di kawasan Stadion Wibawa Mukti Cikarang Minggu Pagi Dalam aksinya, masa mengimbau masyarakat untuk memboikot produk buatan Israel Dan menuntut pemerintah lebih aktif berjuang demi kebebasan rakyat Palestina Ribuan warga aksi bela Palestina memadati kawasan Stadion Wibawa Mukti Cikarang Kabupaten Bekasi Minggu Pagi Dengan menggunakan atribut sebagai bentuk dukungan, masa mengecam serangan Zionis Israel ke jalur Gaza Termasuk dibombardirnya rumah sakit-rumah sakit hingga menewaskan ribuan anak-anak Palestina Masa juga menuntut pemerintah untuk lebih aktif mendesak dunia dan mendekat Israel Demi terhentinya agresi dan terwujudnya kemerdekaan Palestina Selain itu, masa juga melakukan penggalangan dana guna membantu warga di jalur Gaza Konflik di Gaza ini merupakan konflik kemanusiaan Yang bukan merupakan konflik agama gitu Korban jiwa sudah banyak, pertama anak-anak Itu saja sih, semuanya dari hati nurani saja Semua pendukung kemanusiaan berharap Palestina akan segera dibebaskan Yang berdekat, kemudian juga berhubung anak-anak dan wanita-wanita tidak menjadi korban Aksi yang digagas oleh aliansi masyarakat Bekasi Peduli Palestina ini Juga mengajak masa untuk terus memboykot produk buatan Israel Sebagai bentuk nyata mendukung kebebasan rakyat di Gaza Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Tidit Junaidi, Ainyus melaporkan Perhatian terhadap duka penduk Gaza Ribuan warga Sidoarjo, Jawa Timur menggelar aksi bela Palestina Mereka menggelar doa bersama dan menggalang donasi untuk disumbangkan ke Palestina Ribuan warga memadati alun-alun Sidoarjo, Jawa Timur minggu pagi Sambil membawa bendera dan atribut Palestina, mereka menggelar aksi bela Palestina Beberapa orang di antaranya berorasi dan mengeluarkan dukungan untuk kemerdekaan Palestina Serta mengecam kebijakan Zionis Israel Mereka juga berdoa bersama untuk para pendukung Gaza yang tengah menghadapi masa sulit Selain itu, para peserta aksi yang didominasi wanita ini menggalang donasi untuk nantinya disaburkan ke Palestina Mendirkan kebijakan Zionis Israel Itu ya, perdamaian ya Kenapa sih mbak bela Palestina sekarang mbak? Mulia dan saudara-saudara kami semua yang disini, mulia dan hidupnya, mulia dan berop, Palestina! Merdeka! Hingga kini tercatat 12.300 orang tewas akhir acara nasionis Israel di Gaza, Palestina. Mayoritas korban adalah anak-anak dan wanita. Dari Sedua Jocotimur, Pramono Putra, Ayus Mokotar. Terima kasih.